Pewakilan hakim di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat secara moral mendukung aksi cuti masal yang dilakukan ribuan hakim. Sebelumnya ribuan hakim merencanakan cuti masal 7 Oktober hingga 10 Oktober pekan depan dan akan melakukan audiensi dengan MA. Aksi yang akan dilakukan ribuan hakim sebagai bentuk protes atas gaji dan tunjangan yang tak mengalami penyesuaian selama 12 tahun. Hakim yang juga humas Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Suparman, bilang pihaknya mendukung aksi cuti masal ribuan hakim. Suparman menambahkan banyak hakim yang merasa penghasilannya tak mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang diimpan. Tahun 2011 sampai sekarang belum ada kenaikan untuk gaji jadi hakim. Khusus hakim itu 11 tahun kita nggak pernah naik memang. Itu fakta ya. Ya, kemungkinan ada perhatian juga sih dari pemerintah terhadap kesejahteraan hakim. Terkait protes kesejahteraan ribuan hakim, MA mengaku siap menerima audiensi para hakim. MA mengaku dalam audiensi menurut rencana melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Berdasar pesan singkat dari yang dikirimkan Jubir MA Soeharto pada redaksi Kompas TV, pada prinsipnya cuti itu adalah hak pegawai negeri yang dapat diambil sepanjang hak itu belum digunakan atau masih ada. Prosedurnya perlu persetujuan atasan masing-masing tentang rencana mereka akan menggunakan hak cuti secara berbarangan dan bersurat akan beraudiensi dengan pimpinan MA. Pimpinan MA berencana menerima perwakilan mereka bahkan bila memungkinkan mereka akan diterima bersama Komisi Judisial. Sementara itu anggota DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman bilang pihaknya akan berkomunikasi dengan Aliansi Gerekan Solidaritas Hakim Indonesia. Terkait desakan para hakim soal kesejahteraan, Habib bilang jika kesejahteraan hakim masih memprihatinkan. Ia menambahkan pemerintahan Prabowo Gibran akan meningkatkan kesejahteraan hakim sesuai janji kampanye. Sudah diperintah oleh Wakil Ketua DPR terpilih, Wakil Ketua DPR saat ini Pak Sumi Dasko Ahmad untuk berkomunikasi dengan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan. Sudah ada tanggalnya sekitar tanggal 7 dan 8 kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut. Saya setiap kali kunker ke daerah-daerah ternyuh melihat hakim itu. Mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos dengan hidup yang prihatin. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut. Kami berkomitmen ya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Itu juga kan ada di visi misinya Pak Prabowo ya. Kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi. Ya itu dia, kami pengen minta hitung-hitungannya secara detail. Karena selama rapat kerja beberapa tahun dengan Mahkamah Agung, setahu saya tidak pernah ada usulan yang detail soal peningkatan gaji dan tunjangan ini. Karena itu kami perlu mendengar langsung dari yang namanya solidaritas hakim Indonesia ini kan geres surutnya hakim, hakim-hakim muda. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia bilang setidaknya ada 741 hakim yang akan ikut cuti bersama. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia menambahkan sudah ada 1.611 hakim yang bergabung dengan gerakan ini. Berdasarkan PP nomor 94 tahun 2012, gaji pokok hakim golongan 3A sebesar 2.064.100 hingga 3.929.700 untuk masa kerja 0 hingga 32 tahun. Sementara golongan 3D sebesar 2.337.300 hingga 4.294.100 untuk masa kerja 0 hingga 32 tahun. Selanjutnya untuk golongan 4A sebesar 2.436.100 hingga 4.422.900 untuk masa kerja 0 hingga 32 tahun. Sementara untuk golongan 4D sebesar 2.875.200 hingga 4.978.000 untuk masa kerja 0 hingga 32 tahun. Lantas apa benar selama 12 tahun terakhir tidak ada penyesuaian gaji dan tunjangan hakim di Indonesia? Seperti apa solusi pemerintah terkait aksi cuti masalah hakim yang menuntut perbaikan kesejahteraan? Kita ulas bersama Aulia Ari, Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim. Sebelumnya kita sudah mengundang perwakilan dari pemerintah namun belum ada yang berkenan atau bisa meluangkan waktunya pada petang hari ini. Selamat malam Pak Aulia. Selamat malam Pak. Pak Aulia pertanyaan pertama memang betul 12 tahun tidak ada penyesuaian? Betul, selama 12 tahun belum ada penyesuaian terhadap gaji hakim khususnya di bagian gaji dan tunjangan jabatan. Dari awal artinya sebelum Pak Jokowi berganti dari era Pak SBY tidak ada penyesuaian? Tidak pernah ada pertanyaan kenapa tidak pernah ada penyesuaian 12 tahun? Sebenarnya memang wacana mengenai penyesuaian gaji hakim sudah muncul di sebelum era COVID. Sebelum era COVID ini memang sudah muncul wacana kembali terkait bagaimana kelanjutan terkait penyesuaian PP 94 tahun 2012. Cuma waktu itu memang kondisinya akhirnya karena COVID melanda dan kondisi ekonomi sendiri waktu itu berdampak akhirnya memang wacana tersebut tidak berlanjut. Nah setelah COVID sendiri sudah selesai dan ekonomi sudah pulih wacana ini yang kemudian muncul lagi gitu. Dan siklusnya sebenarnya berulang. Dulu di 12 tahun lalu itu pernah ada juga terjadi tuntutan dari hakim-hakim senior upaya penyejahteraan hakim yang akhirnya timbul PP 94 tahun 2012. 12 tahun kemudian sekarang berulang lagi karena tidak ada penyesuaian sama sekali. Oke ini ada ratusan hakim yang cuti masal. Artinya kalau proses cuti itu kan secara prosedural sudah disetujui atasan? Betul begitu Mbak. Jadi pada prinsipnya aksi kami ini rencananya kami akan datang ke Jakarta untuk bertemu dengan stakeholder-stakeholder terkait untuk membahas bagaimana solusi terkait masalah kesejahteraan kami yang tidak dibahas selama 12 tahun gitu. Nah mekanismenya sendiri karena kami menggunakan mekanisme cuti tentu akan bergantung pada masing-masing individu. Ada yang mungkin cutinya sudah habis tapi yang jelas kami datang ke Jakarta itu menggunakan mekanisme cuti bukan dengan cara bolos meninggalkan sidang atau mangkir sidang. Oke 7 sampai 10 Oktober 3 hari di Jakarta yang ikut cuti itu koreksi saya kalau datangnya sekitar 600an hakim betul ya? Cuti ini kan bisa jadi hakim ini kan kondisinya karena hakim ini ada tersebar di berbagai daerah. Yang tersebar kami punya permasalahan terkait kesejahteraan dan datang ke Jakarta itu dengan biaya sendiri tentu ada juga hakim yang bisa jadi tidak bisa datang ke Jakarta. Oke yang sudah terkonfirmasi untuk datang ke Jakarta untuk bertemu dan berdialog bersama MA dan KY itu berapa orang? Insya Allah saat ini sudah lebih dari 100 orang dan mungkin akan terus bertambah. Oke dan kemudian koordinasi dengan MA dan KY seperti apa sejauh ini? Jauh ini kami sudah mulai membangun koordinasi dengan stakeholder terkait baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Judiesial termasuk juga dari DPR. Insya Allah pertemuan-pertemuan audiensi tersebut akan dilakukan di Jakarta setelah dengan tanggal yang sudah disepakati diantara dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Oktober. Dan audiensinya di Mahkamah Agung ya? Bisa di Mahkamah Agung ada juga yang mungkin bisa jadi datang ke masing-masing kantor gitu mbak. Oke selama 7 sampai 10 Oktober yang jadi pertanyaan kan pasti ada banyak agenda persidangan yang juga ikut tertunda. Ini sudah terinformasi sebelumnya? Jadi begini untuk mekanisme cuti sendiri kan sebenarnya merupakan hak dari hakim. Karena untuk para pencari keadilan itu sebenarnya sidang ini sudah ditunda dan penundanya hanya seminggu. Nah untuk sidang-sidang tertentu seperti peradilan, gugatan sederhana atau perkara-perkara yang penahanannya mau habis yang membutuhkan penanganan cepat tentu kami tetap prioritaskan untuk disidangkan. Oke artinya tidak ada cuti untuk perkara-perkara yang urgent yang butuh penanganan cepat begitu ya? Betul, betul. Oke artinya tidak ada persidangan yang terbengkalai karena aksi ini? Benarnya tidak ada. Oke terus kemudian reaksi dari atau respon dari MA dan Kaya ketika mendengar ada aksi cuti atau gerakan masal untuk cuti bersama dari para hakim ini apa? Tentunya selama kami datang ke Jakarta memang dengan menggunakan mekanisme cuti yang merupakan itu hak kami ya itu tidak menjadi masalah gitu mbak. Dan dari Mahkamah Agung sendiri berdasarkan informasi yang kami terima sudah menerima, siap menerima kami untuk mendengarkan pendapat-pendapat maupun aspirasi dari hakim-hakim di daerah gitu mbak. Oke, mas Oleh saya boleh tanyakan untuk standar gaji atau tunjangan hakim itu ada di kisaran berapa? Sekarang? Yes, yang tidak pernah berubah selama 12 tahun itu ada di angka berapa? Ini kan nominalnya tergantung pada masa jabatan, kelas pengadilan negeri. Yang jelas sekarang penghasilan bersih hakim di daerah lulus, lulus baru lulus itu sekitar di kisaran 11.500.000. Itu bisa saja dia ditempatkan di Merauke dan kondisinya kami ini ditempatkan di seluruh Indonesia bukan di daerah asal. Nah, biaya ini yang mungkin karena penempatannya jauh dan lain sebagainya ini yang mengakibatkan berbeda antara orang yang bisa jadi tinggal memang asalnya dari sana dengan yang berasal dari luar. Nah, nominal tersebut yang dirasa sekarang sudah sangat tidak mencukupi dengan kebutuhan sehari-hari. Dan tunjangan di daerah terpencil dengan tunjangan di kota besar beda ya? Atau sama? Kalau untuk tunjangan wilayah ini ada lagi namanya tunjangan kemahalan dan tidak semua wilayah itu dapat. Oke. Dan ini juga tidak berubah selama 12 tahun? Tidak ada perubahan. Baik. Lalu kemudian ketika aksi sudah disuarakan, sudah cuti selama 3 hari, sudah audiensi ke MA, ke KY, ke DPR, tapi belum ada perubahan apa langkah selanjutnya? Cutinya selama 5 hari berarti yang baik. Baik, 5 hari ya artinya ya? Tapi gerakannya 7 sampai 10 ya? 7 sampai 11. Oh, 7 sampai 11. Oke. Nah, yang jelas kami akan tetap melakukan upaya-upaya bagaimana caranya pemerintah bisa mendengar dan mengambil keputusan dan bagaimana caranya permasalahan kesejahteraan ini bisa dipecahkan. Baik melalui mekanisme audiensi maupun mekanisme-mekanisme lain gitu. Yang jelas kami akan terus mengupayakan bagaimana kesejahteraan hak ini bisa terwujud. Oke, ini kan aksi terakhir di masa periode pemerintahan Pak Jokowi. Jadi artinya selama pemerintahan Pak Jokowi belum ada kenaikan ataupun katakanlah penyesuaian gaji dan juga tunjangan hakim. Apa yang kemudian ingin disuarakan sekarang? Harapannya memang bisa segera ada penyesuaian karena ini sudah terlalu lama, sudah 12 tahun. Dan hakim-hakim di daerah, khususnya hakim-hakim yang berada di daerah terluar, terbelakang, di daerah-daerah terpencil, itu sangat sudah membutuhkan sekali penyesuaian ini. Karena bagaimanapun ini, kesejahteraan bisa menjadi benteng integritas mereka. Benteng mereka untuk menghadapi intervensi-intervensi finansial yang masuk. Ini sangat penting sekali untuk menjaga hakim-hakim tersebut supaya bisa tetap berintegritas. Terima kasih Mas Aulia sudah berkenan untuk berbagi bersama kami di Sapa Indonesia malam. Terima kasih telah menonton!